Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di video kali ini Kita akan membahas tentang cara konfirmasi Penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2023 Untuk seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Tahun anggaran 2024 Pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Tahun anggaran 2024 ini Sobat dapat menggunakan nilai SKD CPNS tahun 2023 Untuk seleksi CPNS tahun 2024 Sehingga sombat tidak perlu mengikuti ujian SKD kembali Di tahun 2024 Hal ini telah diatur melalui keputusan Menteri PAN-RB nomor 344 tahun 2024 Tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun anggaran 2023 Dalam pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024 Dan putusan Kepala Badan Kepegawai Negara nomor 234.1 tahun 2024 Tentang petunjuk teknis Pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar kompetensi dasar kompetensi dasar Computer Assisted Test Badan Kepegawai Negara Pada pengadaan pegawai negeri sipil Untuk sobat yang sudah pernah mengikuti ujian SKD CPNS tahun anggaran 2023 Sobat dapat menggunakan nilai tersebut untuk seleksi CPNS tahun 2024 Selama sobat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS tahun 2023 ini Dapat dilakukan setelah sobat lolos seleksi administrasi Dengan status memenuhi syarat atau MS Lalu, bagaimana cara konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS tahun 2023 Untuk seleksi CPNS tahun 2024 Akan kita bahas lengkapnya di video ini Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi terbaru sepuntar dunia aparatur sipil negara Jangan lupa, share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru Langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link S.id garis miring WA catatan ASN Dan, channel catatan ASN di Telegram melalui link T.me garis miring informasi ASN Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini Sobat dapat memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun anggaran 2023 Pada seleksi CBNS tahun anggaran 2024 Selama Sobat memenuhi ketentuan Ketentuan ini diatur dalam keputusan Menteri PAN-RB no. 344 tahun 2024 Ketentuan penggunaan nilai SKD tahun 2023 ini sudah kita bahas di video sebelumnya Sobat dapat menyimak pembahasan keputusan Menteri PAN-RB no. 344 tahun 2024 Melalui video tersebut dengan judul Nilai SKD 2023 dapat digunakan di CPNS 2024 Bagaimana caranya? Ketentuan yang harus Sobat penuhi Untuk menggunakan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 Pada seleksi CPNS tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut Pertama, melamar di sistem seleksi calon aparatur sipernegara atau SSC ASN Menggunakan nomor pendudukan atau NIK Yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023 Kedua, melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023 Tiga, dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024 Empat, dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024 Lima, memenuhi nilai amang watas SKD tahun anggaran 2024 Sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar Dan enam, dinyatakan menulis seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024 Jika sobat memilih untuk menggunakan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 Maka sobat tidak dapat mengikuti ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024 Maka sobat memilih untuk mengikuti SKD CPNS tahun anggaran 2024 Maka nilai yang akan digunakan adalah nilai hasil SKD CPNS tahun anggaran 2024 Dan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 tidak berlaku lagi Selanjutnya, sobat harus mengunduh atau men-download sertifikat SKD CAT BKN Pada laman certificate.bkn.go.id Penjelasan cara download sertifikat CAT juga sudah kita bahas di video sebelumnya Sobat dapat menyimak video tersebut dengan judul Cara Download Sertifikat CAT SKD CPNS tahun 2023 Untuk Seleksi CPNS tahun 2024 Setelah sobat memunduh sertifikat SKD CPNS BKN tahun anggaran 2023 Sobat dapat melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun anggaran 2023 Di portal SSJ ASN BKN Konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS 2023 ini Dapat sobat lakukan mulai tanggal 18 sampai dengan 28 September 2024 Atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Ada pun cara konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 Untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut Pertama, silakan buka portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSJ ASN BKN Pada alamat SSJ ASN.BKN.GO.ID Kemudian silakan masuk menggunakan akun SSJ ASN yang sobat miliki Setelah berhasil masuk, sobat akan diarahkan ke halaman resume pendaftaran Silakan scroll atau geser ke bagian bawah halaman resume tersebut Jika sobat memiliki nilai SKD tahun 2023 Sobat akan menemukan form konfirmasi Penggunaan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 Pada bagian bawah pengumuman hasil seleksi administrasi Formuler ini berisi nilai SKD Yang sobat peroleh pada seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun 2023 Apabila sobat memiliki syarat Akan muncul pesan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD Anda Di tahun 2023 Memenuhi NAB atau nilai ambang batas Untuk formasi yang dipilih pada tahun 2024 Anda dapat memilih menggunakan nilai SKD tahun 2023 Atau mengikuti SKD tahun 2024 Jika sobat ingin mengikuti SKD tahun 2024 Sobat tidak perlu melakukan apa-apa pada form ini Jika sobat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 Silahkan klik tombol Gunakan nilai SKD tahun 2023 Setelah sobat mengklik tombol tersebut Akan muncul form konfirmasi Apakah sobat yakin Akan menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun 2023 Dengan memilih nilai SKD tahun 2023 Dengan memilih nilai SKD tahun 2023 Anda tidak akan dijadwalkan mengikuti SKD tahun 2024 Jika sobat yakin Silahkan klik tombol iya Setelah sobat melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun 2023 Akan muncul pesan Anda telah memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 Dan tombol konfirmasi akan menghilang Jika sudah sampai tahap ini Sobat telah berhasil Melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun 2023 Dan sobat tidak perlu mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun 2024 Cukup jelas kan? Jika ada yang ingin sobat tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar ya Selanjutnya Sobat cukup menunggu Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun 2024 Dari instansi yang sobat lamar Nah itulah informasi Mengenai cara konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun 2023 Untuk seleksi calon pegawai negara sipil atau CPNS tahun 2024 Untuk informasi selengkapnya Sobat dapat mendownload dan membaca keputusan Menteri PAN-RB no. 344 tahun 2024 Dan keputusan Kepala Badan Kepegawai Negara no. 234.1 tahun 2024 Di website catatan ASN pada alamat catatanASN.com Atau melalui link yang ada di deskripsi video ini Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini Untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video catatan ASN